Namanya, Aris Papua sama Bugul. Aris Papua sama Bugul, itu bahan kejub, itu yang bahasa misalnya. Mungkin bisa jadi salah, ada banyak Aris di Polres Sumber, ada banyak Aris di Polres Cirebon Kota. Masalahnya adalah Aris Papua secara spesifik, Pak. Bapak, saya mau konfirmasi, Bapak pernah nggak jadi anak buah itu, Rudiana? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali jadi anak buahnya, Pak Rudiana. Dan pokoknya, intinya, itu kita. Tahun 2016 berarti Bapak berada di bertugas di Polres Sumber? Tahun 2016, Bapak mendengar nggak kasus ini? Saya nggak pernah menemukan kasus ini. Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Nggak pernah. Di luar dari kasus ini? Tidak pernah. Bapak masih nonton kan Aldi kayak gimana? Ya, saya nonton. Tapi saya nggak pernah bertemu sama si Aldi. Bapak pernah bertemu nggak dengan setidaknya nanter pidana sekarang ya Aldi? Tidak pernah bertemu. Tidak pernah sama Aldi. Tidak pernah bertemu sama sekali. Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaumma shawliya Allah sa'idina Muhammad wa'ala li sa'idina Muhammad. Oke kawan, kali ini langsung kita gas aja ya menuju ke Aris Papua ya. Rudiana, Gugun Gumilar, dan Aris Papua itu makhluk paling kejam. Nah, jadi kekejaman dua penyidik kasus Fina Cirebon bernama Aris Papua, Gugun Gumilar terungkap di persidangan PK ya. Saka Tata di Pengadilan Negeri Cirebon pada Aris Lasa tanggal 30 bulan 7 2024, kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan nama Aris Papua dan Gugun diungkap oleh Aldi yang menjadi saksi juga dari adik terpidana kasus Fina Cirebon, Eka Sandi ya. Jadi adiknya Eka Sandi, si Aldi itu. Aldi yang pernah ditangkap bersama kakaknya di kasus ini mengaku mendapat perlakuan yang tak manusiawi. Daripada penyidik Polres Kota Cirebon, Aldi mengaku sempat ditangkap polisi yang salah satunya merupakan Naib Turudiana. Aldi mengaku dirinya langsung ditangkap tanpa adanya surat penangkapan ataupun penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Ini menurut Pak, tahun 2000 berapa atau tahun kapan Bapak mulai bertugas di Cirebon? Yaitu di Polres Sumber dulu. Jadi Bapak sebelumnya tugas di? Saya pertama dinas itu menjadi polisi itu tahun 2000 dinas di Polrak-Pakua. Sampai 2007 saya pindah di Cirebon. Pindah di Cirebon di Polres Kaukake yang sini. Itu dari tahun 2007? 2007. Sampai sekarang? Sampai sekarang saya nggak pernah pindah di Cirebon di Polres Sumber. Atau setidak-tidaknya Bapak, kalau bahasa anak sekarang satu circle lah dengan Pak Iturudiana. Kalau bukan bawahan langsung? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. 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 Saya nggak tahu nih. Saya lihat. Mungkin Anda juga sudah lihat ya foto Pak Aris Papua gitu ya yang beredar di media sosial. Itu foto tahun berapa Pak? Wah itu. Nggak pernah. Waktu ditangkap atau disergap atau diciduk itu dengan alasan itu diamankan. Diamankan itu hanya kata-kata halus. Untuk pencidukan atau itu cuma kata-kata halus saja itu pengamanan itu. Padahal ya penangkapan sebetulnya. Ya sampai di Polres Cirebon. Cirebon Kota langsung disuruh sejalan bebek. Dan langsung begitu masuk gerbang banyak polisi yang udah baris di situ. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diincek-incek. Setrum dan sebagainya. Bisa yang banyak sih kalau dibatalkan diincek ya. Di bahasa mukanya. Di balsem alat kelamennya, di balsem matanya, disetrum, ditembak peluru karet. Dan yang paling sadis adalah Aris Papua. Waktu ditemui oleh Mbak Cantik Fristian, Aris Papua ketemu ya. Aris Papua tidak mengakui perbuatannya. Dan tidak kenal dengan Aldi. Tidak sekantor dengan Rudiana, tidak sekantor dengan Gugun. Tapi Aris Papua pernah dinas di unit narkoboy. Yang ambil dari yang Facebook-nya juga gak dipakai tuh. Kan foto saya gak pernah ada kan sama... Yang baru gak ada kan? Yang baru gak ada kan Pak foto saya sama Rudiana satu-satunya. Aku cuma gak pernah ada kan. Jadi menurut Bapak apa yang terjadi? Kalau tiba-tiba Aldi di dua kali persidangan, itu menyebutkan nama Bapak. Bukan hanya Aris lagi-lagi ya. Bukan hanya Aris, tapi Aris Papua. Itu spesifikannya Bapak dong yang punya nama Aris Papua. Makanya saya itu pengen ketemu sama si Aldi. Jadi tuh, Aris ini buka. Nah, pelakuan yang dipersidangan. Aldi ngomong saya, saya juga sangat ibaratnya dirugikan. Dirugikan dari semua keluarga. Mencemarkan nama baik juga. Mencemarkan nama baik saya dan keluarga. Dan anak saya kan gitu. Keluarga saya, maksudnya dari orang tua, adik-adik semua itu. Kan udah masuk. Semua masuk semua, kan orang tua saya kan ada kopinya semua. Padahal saya gak pernah kenal sama si Aldi. Saya gak pernah kenal sama yang tersangka itu juga. Saya gak pernah kenal. Dari kasus Iwang Vina juga gak pernah tahu. Jadi gak peduli gitu. Dari tahun 2006 sebenarnya gak peduli. Dari tahun 2006 sebenarnya gak peduli. Dari tahun beratangan nama Bapak disebutnya di Sidang Sakatatal, peninjauan kembali, itu pertama kali Bapak. Sadar kok nama saya terlibatnya. Iya, makanya kagetnya di situ. Kaget kita juga. Kaget di situ. Sedangkan ini kan gak pernah yang namanya tugas di situ. Gak pernah gitu. Jadi makanya kita juga kok gini. Makanya saya juga gak pernah sekali sama si siapa namanya Aldi itu. Pengennya dia tuh diketemukan. Terus pengen ini, pengen apa namanya. Istilahnya. Pembelum dia gitu loh Pak. Iya. Nah, mungkin itu bisa kita lakukan Pak. Maksudnya ini kan supaya clear ya. Kita cover both side. Kita tanya sama Aldi. Nanti saya usahakan untuk bertemu dengan Aldi ya Pak. Saya udah tahu alamat Bapak sekarang. Nanti kami usahakan untuk kalau Aldi berkenan, kita duduk bareng nih. Bertiga, sama ibu, mungkin sama keluarga. Semua bisa saya pastikan bahwa apakah benar ini. Dan Aris Papua mengaku siap dipertemukan dengan Aldi. Aldi pun jelas-jelas siap. Sumpah pocong pun Aldi berani. Tapi Aris Papua berani apa enggak? Enggak tahu. Jadi kita simak aja. Post catnya Mbak Cantik Chris Christian. Dengan Aris Papua ya. Di rumah Aris Papua. Yang ditemani istri Aris Papua. Apabila Aris Papua itu memang salah dan sudah dibully oleh netizen di media sosial, di TikTok ataupun di Youtube. Kenapa enggak klarifikasi dari dulu? Cuma diem-diem aja. Tahu-tahu Aris Papua itu Facebooknya hilang. IGnya hilang. TikToknya hilang. Media sosial tidak ada sama sekali. Langsung dihilangkan. Kenapa enggak langsung klarifikasi? Enggak kayak si Anwar kemarin. Kalau Anwar kemarin itu dituduh paling kejam. Dan dia klarifikasi bahwa dia itu hanya dinas di Polantas. Bukan di Reskrim. Nah, kalau yang benar gitu. Di mana dia dituduh? Langsung klarifikasi bahwa dia bukan pelakunya. Nah, itu si Anwar. Kalau Anwar udah benar. Bukan pelakunya. Karena nama Anwar juga banyak. Tapi kalau nama Aris Papua cuma satu. Nama aslinya Aris Santoso. Panggilannya Aris Papua. Karena sudah pernah dinas di Papua. Oke, lanjut. Ini adalah penyidik tahun 2016 yang dimaksud sama dia. Sadis sekali pengkabaran ya Pak. Makanya saya cari-cari Bapak. Mau lelah, mau apa. Kita cari-cari Bapak nih beneran. Tapi terima kasih Bapak udah berkenan. Malah nelfon balik ke saya. Tadi udah Bapak langsung cepat-cepat untuk datang. Jadi tahun 2016 sampai tahun sekarang. Baru disebut di persidangan. Bapak baru tahu Bapak dikaitkan dengan kasus ini. Baru tahu. Baru viral. Baru viralnya tahu itu karena Aris Papua. Sedangkan Aris Papua kan ada ini. Fotonya ini gitu. Kalau nama aslinya kan Aris Santoso. Bukan Aris Papua. Cuma panggilan. Karena semenjak tahun 2000 itu dinasti Papua. Jadi terkenal nama Aris Papuanya itu. Ntar 2007 baru ke sini. Pak saya sama tim tuh sempat ke Polres Sumber. Polres yang di depan salah satu suala yang itulah. Ternyata di sana gambarkan bahwa ada Aris. Aris muda dan Aris tua kalau di sana istilahnya gitu ya. Jadi Bapak udah nonton konten kami Pak? Nonton Mbak. Sempat saya ke situ cari Mbak. Ke Polres? Iya sempat dari Polres Sumber. Maksudnya udah nggak ada. Udah pulang ya. Iya berarti setelah kami rilis itu Bapak cari saya di Polres? Iya makanya pengen saya ketemu Mbak. Justru Bapak cari saya? Iya. Iya biar maksudnya karifikasi biar kita. Biar Mbak. Enak gitu. Itu tahu. Oh benar. Kebenarannya kita tuh. Benarnya itu kami saya tuh. Itu. Terus apa dampaknya Pak setelah nama Bapak Miral? Iya dampaknya kan sangat merugikan keluarga saya. Kan menjemahkan nama baik keluarga saya. Sempat sih. Keluarga semua pada ini. Stres lah gara-gara ini. Bagi saya nama ini kan anak sama istri. Sedangkan anak saya lagi hamil kecil. Yang perempuan tuh kasihan juga ya. Katanya saya juga pengen semua terang-enderangan gitu. Jangan sampai. Oke kawan karena Aris Papua atau Aris Santoso nama aslinya yang dikenal Aris Papua dan nama samaran Aris Papua cuma ada satu di seluruh kepolisian Cirebon. Kita viralkan aja ya untuk Aris Papua sama Aldi. Coba Aldi nantang Sumpah Pocong berani gak? Aldi kalau monitor atau bisa mungkin sanak famili Handai Tolan saudara-saudaranya Aldi. Kalau itu memang benar Aris Papua terduga yang menyiksa kamu diajak Sumpah Pocong aja. Kalau Aris Papua gak berani berarti dia jelas melakukan. Tapi kalau Aris Papua berani melakukan Sumpah Pocong berarti dia tidak melakukan. Gitu aja gimana Aldi? Untuk warga Cirebon tolong diviralkan. Aldi diajak Sumpah Pocong sama Aris Papua ya. Atau Aris Papua diajak Sumpah Pocong aja gitu. Biar benar-benar terbukti dia pelakunya apa bukan. Karena nama Aris Papua hanya ada satu. Nama samaran Aris Papua. Yang nama aslinya Aris Santoso. Lanjut. Asalnya berkama kan gitu. Asalnya berkama tau. Yang tidak pernah saya berkuat ya. Kalau gitu kalau Bapak gak... Bapak menurut pengakuan Bapak tadi gak pernah berhubungan dan tidak pernah berada dalam satu penugasan dengan Ip Turdiana, dengan Gugun Gumilar tadi. Dikenal ya karena dalam satu... Dalam berbeda wilayah hukum memang. Tapi satu di Cirebon kota dan satu di Cirebon kawupaten. Tapi apakah Bapak pernah dimintai klarifikasi ya? Klarifikasi sama tim khusus misalnya yang dibawa oleh Mabes Polri, dimintai keterangan atau ada yang datang ke Bapak? Kalau itu belum pernah. Belum, belum ada. Cuman karena itu kan namanya pribadi saya. Jadi juga tetap ada harus koordinasi sama pikiran cinta anak. Makanya saya tunggu momen-momen yang begini kan gitu. Inilah kalau momen-momen yang enaknya kan begini juga. Bisa ketemu kan begitu. Nah nanti kalau emang bisa dikasih sama sekali. Bapak siap kalau saya kontroktir dengan Alie? Siap, siap. Itu yang saya tunggu, Pak. Biar enakan gitu. Malah itu supaya clear, Pak. Iya. Kenapa kami mencari, karena ini kan nama institusi ya? Selain nama keluarga Bapak, ini juga nama institusi Polri. Sama-sama saya yakin seluruh rakyat Indonesia mencintai institusi Polri. Dan berharap Polri itu benar-benar sangat profesional menangani kasus. Kan cerita bahwa ada penganiian terhadap para terpidana itu kan mencederai hati kita semua yang mencintai Polri, Pak. Nah itulah kenapa saya cari Bapak. Bahwa benar-benar nggak melakukan penganiian? Tidak. Tidak ada. Tidak pernah. Tidak pernah saya lakukan ini. Kenal pun tidak, Pak. Satupun, Pak. Satu pun aja? Gimana kita mau melakukan penganiian, kenal pun tidak. Tidak pernah mengenal mereka. Mereka nggak pernah mengenalnya. Namanya Pina aja. Kita nggak tahu itu. Pas kejadiannya gitu aja. Pas kejadian yang mana, Bu? Di 2024? 2016 itu. Oh, saat 2016. Kita cuma tanya, ah orang, biarnya. Jadi nggak terlalu dipikirkan, nggak terlalu di ini. Tapi 2016 itu Bapak sudah dikait-kaitkan. Bapak sudah dikaitkan, nggak? Nggak. Atau baru tahun 2020 ini? Baru ini kiralnya ini, Pak. Kiralnya pertama kali di Sinang Sakatatal. Iya. Sakatatal juga bukan dulu. Ali, Ali, Pak. Nah, Ali, menurutkan itu baru itu. Terus muncul lagi sekarang yang kedua ya. Mulai ramil lagi itu. Makanya saya baru-baru tak biarin aja. Tapi dah, dah. Rekorasi dengan Pintinan. Di Rumah Forest juga ada. Kan gitu, udah kita bicara. Arahannya apa, Pak? Nunggu momen yang ibaratnya nanti. Gimana kan gitu. Arahannya apa, Pak? Dari atas itu. Jadi nunggu momen yang pas. Untuk ada upaya yang akan dilakukan oleh Bapak. Mungkin oleh nama-nama lain yang... Kalau memang menurut pengakuan Bapak bahwa itu tidak benar terjadi, tidak seperti itu. Ada upaya untuk... Satu, selain memberikan klarifikasi pada kami media seperti ini. Mungkin melakukan upaya hukum, Pak, ada nggak? Itu rencana, Pak, ada. Cuman kita kan tetap harus berpogasi dengan bimbingan kita. Sebenarnya ada. Kita nunggu momen yang tepatkan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bahwa saya mau ini semua itu bisa, Mbak. Ada yang ini. Tapi silahkan, Pak Aris. Cuman kita nanti dulu, Pak. Tinggiling dari pores dulu. Kalau tadi dampak personal gitu ya. Ada anak yang lagi hamil. Ada anak... Apa, saya lihat Bapak ada anak-anak yang lain juga. Anak-anak cowok gitu. Ibu, keluarga besar gitu ya. Kalau dampak profesionalnya apa-apa yang terjadi setelah nama Bapak? Sangat, sangat ini lah, Mbak. Apa namanya? Sangat mengganggu kekuarga juga. Sampai di mesas begitu kan ibaratnya pencambangan nama baik saya kan gitu. Sampai pencambangan nama baik saya dan keluarga. Semuanya di mesas itu nama saya. Sampai duta apa itu namanya? Duta terkecil. Padahal kita nggak pernah ngelakuin kenal pendidikan gitu, Mbak. Gitu. Soal Bapak disebut satu dari setidaknya tiga nama ya yang muncul di persidangan. Yang paling sadis loh, Pak. Dari sadis semuanya. Tapi nggak melakukan sama sekali. Bapak nggak pernah tugas di kanit, dibawa narkoba gitu. Jadi Bapak sepanjang karir 2007, Bapak nyampe sini, Bapak tugas di unit? Di Polres. Iya, di Polres. Di Polres kan di narkoba. Narkoba, benar di narkoba, benar. Pernah, cuman di narkoba. Tidak pernah nyambung, nggak ada. Pernah memang di, berarti di narkoba Polres Cirebon Kaupaten. Sementara Ibtrudiana ada di Cirebon Kota. Jauh, bilinya kan berbeda. Berteman pun nggak? Nah, kena sih. Kena, cuman kalau dia anggota lah, Mbak. Kalau kita berteman, biasa aja kan berteman yang anggota. Sehelo aja kan gitu. Kalau saya tanya nih, Pak. Saya tetap harus benar-benar mewakili netizen nih, Pak. Nih, tahun 2016 saat kejadian, Bapak masih inget nggak Bapak ngapain? Sampai kemudian muncul ingatan dari Aldi. Menurut dia ya, pengakuan dia ya. Bapak ada ikut nyiksa? Bapak masih inget nggak kira-kira bulan Agustus itu ada di mana, Bapak? Nggak inget itu, kita nggak pernah lakuin, Mbak. 2016 itu ya, masih di sana tuh. Yang, Mbak, tadi ke sana. Di Polsek banget. Polsek, Polsek. Polsek, Polsek, Polsek sembung. Di sana. Karangsembung? Iya. 2016 itu. Ada di sana. Selamat menikmati.